Petualang Asmara, Jilip 55. Cia Kenghang terbelalak heran. Biarpun dia tadi tidak memukul sampai mati pemuda itu, namun hanya sedikit selisihnya. Dan pemuda itu masih berani maju lagi. Apa kau telah gila? Apa kau minta mati bentaknya marah? Bila betul apa yang saya dengar tentang diri Lociampua, saya tidak khawatir akan dipukul mati. Andai kata dipukul mati sekalipun saya lebih beruntung daripada Lociampua yang tentu akan menjadi jatuh nama secara hebat, kata Li Kongtek dengan tenang. Kau! Kau Cia Kenghang marah dan jengkel sekali, maka kembali dia mengayun tangannya. Pada saat itu, Hang Kha Iho Atsu memegang lengan Kun Liong ketika melihat pemuda itu hendak meloncat maju. Memang Kun Liong merasa penasaran dan ingin melindungi Li Kongtek dari pukulan maut supeknya. Akan tetapi kakek ahli sihir itu melarangnya dan menggelengkan kepalanya. Pendekar sehebat dia tidak akan membunuh orang semelarangan saja, bisik kakek itu. Des! Tubuh Li Kongtek kembali terlempar lantas terbanting keras, bergulingan sampai jauh. Ketika dia meloncat bangun dan terhuyung-huyung maju lagi, dahinya benjol dan bibirnya pecah-pecah. Lo Ciam Pua tidak boleh membenci putri sendiri. Menikah harus mendapatkan restu orang tua, dan memilih jodoh adalah haksi anak. Li Kongtek berkata. Jahanam bermulut besar. Kau mau ikut-ikutan? Kalau anakku menikah dengan seorang penjahat, dirayakan di tempat penjahat dan pemberontak, apakah aku harus diam saja? Dada Chia Keng Hang terasa seperti mau meledak dan matanya kini memandang kepada Gio Keng seperti hendak menelan putrinya itu bulat-bulat. Ayah, engkau terlalu Gio Keng kini berteriak, air matanya bertucuran namun sikapnya sama sekali tidak lemah, bahkan jari telunjuk kanannya menuding ke arah mati ayahnya. Tidak saja ayah menolak pilihan hatiku dan mengusir kami, bahkan sekarang sesudah kami berusaha sendiri untuk menikah, ayah tiba-tiba datang menghalang dan mengacau. Begitukah sikap seorang pendekat? Ayah, ingat bahwa aku menjadi anakmu bukan atas permintaanku. Aku adalah manusia tersendiri, bukan boneka yang harus taat atas segala kehendak ayah demi kesenangan hati ayah sendiri. Hebat bukan main kata-kata yang keluar dari mulut darah yang sedang marah itu. Bahkan lebih hebat daripada pukulan dasyat yang manapun, lebih tajam merunting daripada pedang pusaka yang bagaimanapun. Beres, kedua kaki pendekar itu menghantam tanah di depannya. Tanah terlindung lantai tembok itu ambrol dan kedua kakinya amblas sampai sulutut. Kau, kau, anak durhaka, auh pendekar itu terkulai lemas dan roboh terguling. Ayah Giyokeng menjerit, akan tetapi ternyata ayahnya sudah roboh pingsan saking marahnya. Keadaan menjadi kacau, akan tetapi tiba-tiba saja Tian Hwa Chinjin menyuruh dua orang pembantunya mengangkat tubuh Chia Kenghang masuk ke dalam dan kepada para tamu dia berkata lantang. Harap Cui sekalian tenang saja. Urusan ini adalah urusan antara ayah dan putrinya, kita semua tak boleh mencampurinya. Biarlah Chia Tai Hiap beristirahat di dalam dan harap Cui duduk kembali. Upacara pernikahan akan segera dilanjutkan, suaranya terdengar halus dan ramah, serta mengandung kekuatan gaib yang membuat para pendengarnya tunduk dan taat. Kun Liong merasa betapa lengan tangannya di cengkeram tangan Hang Kahi Ho Atsu dan terdengar kakek itu berbisik, celaka. Chia Tai Hiap dipengaruhi Ho Atsu dan, dan kuliah putrinya juga berada dalam keadaan tidak wajar, tentu ada yang main sihir di sini. Mendengar ini, Kun Liong terkejut sekali dan dia menjadi marah. Kalau begitu, aku harus turun tangan. SSS TTT, sabarlah, Sicu. Kuliat persiapan pekelian kau sudah dibuat dengan sangat baik, kedudukan mereka kuat. Walaupun banyak juga orang gagah di sini, akan tetapi tanpa adanya Chia Tai Hiap, kita akan kalah kuat. Harap kau usahakan agar keadaan di sini kacau balau atau setidaknya perhatian mereka tertarik di sini. Aku sendiri akan mencoba untuk menyadarkan Chia Tai Hiap di dalam. Percaya akan kesaktian kakek itu, Kun Liong segera mengangguk dan kakek itu telah menyelinap dan pergi dari situ, bercampur di antara meja-meja tamu yang penuh dengan tamu dari berbagai golongan. Sebentar saja kakek itu telah lenyap, entah menyelinap kemana. Kun Liong teringat akan pesan kakek itu, maka dia lalu memandang ke depan. Ternyata di ruangan itu, di depan meja sembah yang yang sudah porak-poranda itu, terjadi kegaduhan dan keributan baru. Liong bukong, dengan pakaian pengantinnya yang kusut karena tadi dia dibuat jatuh bangun oleh Chia Keng Hong, berdiri dengan muka merah dan mata melotot, bertolak pinggang lantas menudingkan telunjuknya ke arah muka likong tek sambil membentak nyaring. Manusia rendah yang tidak tahu malu. Berani engkau menjual lagak di sini dan membela isteriku? Likong tek mengusap darah dari ujung bibir serta peluh dari dahi dan leharnya. Dia berdiri tegak dan tenang, menatap kepada Liong bukong yang sedang marah-marah itu seperti seorang dewasa memandang seorang kanak-kanak. Memang perawakan pemuda ini tinggi besar sehingga berhadapan dengan dia, bukong kelihatan kurus kecil. Padahal bukong tak dapat dikatakan seorang pemuda yang bertubuh pendek. Pandang macelikong tek penuh selidik, oleh karena dia memang sedang menyelidiki pengantin pria yang dinyatakan sebagai seorang penjahat oleh pendekar sakti Chia Keng Hong, pemuda yang telah menjatuhkan cinta kasih putri pendekar itu, hal yang membuat dia ikut pula merasa penasaran dan heran. Kemudian terdengar dia menjawab, suaranya tenang dan halus. Aku tidak membela istri siapapun, melainkan membela seorang gadis yang menerima perlakuan buruk dari ayahnya sendiri. Li Kong tek merabah benjol didahinya, diam dan mencela diri sendiri kenapa tiba-tiba timbul rasa ibah yang amat hebat pada diri pengantin putri sehingga tadi mati-matian dia membelanya. Tadi perbuatannya telah membuat marah ayah pengantin wanita, sekarang menimbulkan kemarahan pengantin pria. Ketarat. Kau hendak mengambil hati istriku, ya? Engkau hendak mencari muka Liong Bukong yang merasa cemburu dan marah-marah itu lupa diri, lupa bahwa di situ terdapat banyak sekali tamu dan timbulah wataknya yang kasar dan kotor. Saudara pengantin Li Kong tek membentak, marah melihat betapa pengantin wanita memandangnya dengan muka pucat. Entah mengapa, wajah Giyokeng yang cantik dan pucat itu mengundang rasa ibanya yang luar biasa. Mengapa kau begini tidak tahu malu, tega mencemarkan nama istri sendiri? Tutup mulutmu Liong Bukong yang sudah marah itu menerjang dan mengirim pukulan maut. Des! Kong tek menangkis, akan tetapi diakalah tenaga sehingga tubuhnya kembali terlempar dan terbanting. Namun dia sudah bangkit berdiri lagi dan memandang dengan penasaran, sedikit pun tidak merasa takut. Liong Koko, jangan memukul orang Giyokeng berseru ketika melihat Bukong sudah menerjang maju lagi. Mundurlah, moi-moi, orang ini harus dihajar sampai mampus Bukong berseru semakin marah karena menganggap bahwa calon istrinya itu sudah membela pemuda gagah dan ganteng itu. Liong Si Chu, tidak boleh membuat ribut pada hari baik ini tiba-tiba terdengar suara Tian Hwa A Chin Jin. Orang muda itu berniat baik, dan sebagai tamu dia tidak boleh diperlakukan kasar. Marilah, upacara pernikahan agar dapat dilanjutkan sampai selesai. Para pendetap Lian Tau sekarang sibuk membereskan meja sembahyang yang tadi sudah kocar kacir hingga suasana menjadi berisik. Giyokeng berdiri dengan muka pucat dan bingung, Bukong bersungut-sungut, kadang-kadang meliring marah ke arah Li Kongtek yang sudah duduk kembali di antara para tamu. Kun Liong menarik tangan pemuda tinggi besar itu agar duduk di tempat agak belakang, kemudian berbisik-bisik menceritakan dugaan guru pemuda itu yang membuat Kongtek terkejut sekali dan memandang kepada Kun Liong dengan matlah, terbelalak lebar. Meja sembahyang sudah dibereskan sekedarnya, dan lilin-lilin yang tadi padam kembali telah dipasang. Sepasang pengantin telah disuruh mendekat meja, dan pengantin wanita telah menutupkan lagi kerudungnya. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara nyaring setelah muncul seorang laki-laki berusia empat puluhan tahun yang berdiri di depan rombongan tamu. Kau cu, ketua agama, harap tahan dulu. Tian Hwa Chin Jin, para pendetap Lian Kau, berikut sepasang pengantin amat terkejut dan menengok. Laki-laki itu bersikap gagah, pakaiannya ringkas dan jelas tampak bahwa pria ini adalah seorang kengau yang biasa bersikap tegas, jujur, dan menjunjung tinggi kegagahan. Sambil melangkah maju, Tian Hwa Chin Jin berkata dengan suara halus dan tenang, Si cu, mengapa menahan dilakukannya upacara dan apakah kehendak si cu? Laki-laki itu mengangkat kedua tangan di depan dada, sambil menjura dengan hormat. Saya Fo Ali It sama sekali bukan berniat mencampuri urusan orang lain. Akan tetapi karena saya termasuk seorang undangan yang mewakili Godi Pai, untuk dijadikan saksi pernikahan ini, maka saya melihat sesuatu yang ganjil dan tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, saya mengusulkan agar upacara ditunda lebih dulu. Suasana menjadi berisik. Para tamu saling berbisik, ada yang pro dan ada yang kontra terhadap pendapat ini. Ketua Pek Lian Kau mengerutkan alisnya, namun suaranya masih halus ketika dia bertanya, apakah maksud Fo Asi Chu yang mengatakan bahwa ada yang ganjil dan tidak sebagaimana mestinya. Fo Ali It adalah seorang tokoh perguruan Godi Pai, seorang yang biarpun tidak amat terkenal di dunia Kang O, namun sebagai utusan Godi Pai tentu saja mempunyai ilmu kepandalan tinggi, maka kini menjadi perhatian semua tamu. Kau Chu, ketika kami melihat bahwa tidak ada yang menjadi wali pengantin wanita, kami sudah merasa heran karena bukankah dikabarkan bahwa pengantin wanita adalah putri ketua Chin Ling Pai? Akan tetapi karena ketua itu tidak hadir, tadinya kami mengira bahwa perwaliannya dipegang oleh peralian kau. Kiranya ketua Chin Ling Pai muncul dan terjadi keributan antara ayah dan anak. Sesudah ayah dari pengantin wanita hadir, upacara ini tentu saja tidak syah kalau tidak disaksikan oleh ayah pengantin wanita itu. Maka saya harap upacara ini ditunda dan ayah pengantin wanita dipersilakan keluar. Makin berisiklah para tamu mendengar hal ini. Tokoh Gobi Pai itu bernyali besar sekali, berani mengusulkan hal yang merupakan protes dan pencelaan terhadap kebijaksanaan Pek Lian Kau. Namun, melihat bahwa pendapat itu mengandung Cheng Li, aturan, banyak tokoh Cheng Wau yang menganggukan kepala tanda setuju. Tentu saja banyak pula yang tidak setuju, terutama yang pro kepada Pek Lian Kau. Keadaan makin berisik ketika para tamu saling mengeluarkan pendapat masing-masing sehingga terjadi perbantahan kecil di antara mereka. Di dalam hatinya, Tian Hwa A Chin Jin marah sekali, akan tetapi karena menghadapi banyak tamu dan dasar tujuannya adalah untuk menarik sebanyak mungkin orang Kang O Wau agar bersahabat dengan Pek Lian Kau. Dia menahan sabar, lalu mengangkat tangan sebagai isyarat agar para tamu suka tenang. Kemudian dia membalik dan menghadapi Fo A Li It sambil tersenyum. Fo A Shichu, kami mengerti akan maksud hati Shichu yang baik. Akan tetapi hendaknya Shichu mengetahui bahwa Pek Lian Kau melaksanakan upacara pernikahan ini atas permintaan sepasang calon suami istri ini. Urusan keluarga mereka adalah urusan pribadi, dan kami sendiri tidak akan mencampurinya karena tugas kami hanyalah melaksanakan upacara pernikahan. Dan apapun yang terjadi, tugas ini akan kami tetap laksanakan, juga kami tidak menghendaki adanya campur tangan pihak keluar. Kalau begitu, aku tidak berani mewakili Godi Pai menjadi tamu Fo A Li It berseru marah sebab dia langsung merasa curiga sekali. Mana mungkin pengantin ditemukan dan dilakukan upacara semilah yang pengantin tanpa persetujuan ayah pengantin wanita. Tanpa diketahui orang lain, Ketua Pek Lian Kau sudah memberi isyarat kepada seorang pembantunya. Yang ditunjuk untuk menanggulangi halangan ini adalah seorang pendeta tua yang tadi hadir di sebelah dalam, tidak kelihatan dari ruangan tamu. Dia merupakan seorang utusan yang mewakili Pek Lian Kau Pusat dan termasuk rombongan para tokoh Pek Lian Kau yang dipersiapkan untuk menghadapi segala rintangan yang timbul. Pendeta yang diberi isyarat oleh Tian Hwa A Chin Jin itu usianya sudah 70 tahun lebih, pakaiannya sederhana, tangannya memegang sebatang tongkat pendek terbuat dari bambu, gerakannya amat lambat dan seperti tidak memiliki tenaga, akan tetapi begitu kakinya bergerak, tubuhnya melayang dan sudah menghadang di depan Fo A Li It dan tongkatnya yang tiga kaki panjangnya itu melintang di depan dada. Melihat munculnya pendeta ini, para tamu yang mengenalnya menjadi kaget. Pendeta itu adalah seorang tosu yang murtad dan masuk menjadi anggota Pek Lian Kau, bahkan kini sudah menjadi seorang tokoh Pek Lian Kau yang terkenal kejam terhadap musuh-musuh Pek Lian Kau, juga terkenal sebagai seorang tosu yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Diam-diam kakek ini dijuluki sebagai Al-Kojok Pek Lian Kau karena sudah biasa membunuh orang-orang yang menentang Pek Lian Kau tanpa mengenal belas kasihan. Dia bukan lain adalah Lol Kha Itosu. Di bagian depan cerita ini sudah dituturkan tentang Lol Kha Itosu. Dia adalah seorang tokoh Pek Lian Kau Kawakan yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Meskipun dia sudah tua, dan matanya yang kelihatan putih itu lamur semenjak muda, tetapi tosu tua ini amat lihai dan juga hatinya kejam sekali terhadap musuh-musuh Pek Lian Kau. Selain ilmu silatnya sangat liai, juga dia adalah seorang ahli Sai Chu Ho Kang, yaitu ilmu menggereng seperti singa yang disertai tenaga hikang. Penggunaan Sai Chu Ho Kang itu saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat singkangnya. Selain itu, juga dia amat terkenal dengan ilmu pukulan atau ilmu totokan jari tangan beracun yang disebut Pek Tok Chi, ilmu jari tangan racun putih, semacam ilmu menotok yang dilakukan oleh jari tangan yang mengandung racun. Tosu ini sudah menghadang di depan Fo Ali Itokoh Gobi Pai, menjura dan berkata sambil tersenyum, Fo Asi Chu dari Gobi Pai sungguh memandang rendah Pek Lian Kau. Sebagai tamu, semestinya Si Chu tunduk terhadap tuan rumah. Apakah setelah minum arak pengantin Si Chu akan dapat menghina kami begitu saja? Kalau begitu, Si Chu benar-benar tidak memandang sebelah metu kepada Pek Lian Kau. Fo Ali Itok yang sudah merasa penasaran itu menegakkan kepala dan membusungkan dadanya. Dengan tangannya dia memberi isyarat kepada empat orang pengikutnya, yaitu para sutenya, murid-murid Gobi Pai yang menyertainya, untuk minggir supaya dia dapat menghadapi Tosu Pek Lian Kau itu sendiri. Memandang rendah atau tidak hanyalah soal penilaian. Kami dari Gobi Pai tidak pernah memandang rendah siapapun, akan tetapi juga tidak menghendaki kebebasan kami ada yang menghalanginya. Siancai! Omongan Fo Asi Chu sungguh keras. Jika memang Gobi Pai tak memandang persahabatan dengan Pek Lian Kau, kenapa si Chu sekalian suka datang dan menghadiri undangan kami? Karena tadinya Gobi Pai menganggap bahwa pihak Pek Lian Kau benar-benar hendak berkeluarga dan bersahabat dengan Chin Ling Pai, maka kami berlima mewakili Gobi Pai untuk hadir. Akan tetapi, melihat betapa keadaan sesungguhnya tidak demikian yang baru kami ketahui setelah Ketua Chin Ling Pai muncul, kami tidak lagi mau mencampuri urusan ini. Kiranya para tamu yang berpikiran waras pun akan sependirian dengan kami. Hohoho, si Chu benar-benar bicara besar. Pendeknya, kami sebagai tuan rumah berhak menentukan semua peraturan dan para tamu sudah sepatutnya tunduk kepada peraturan kami. Silakan si Chu berlima duduk kembali dan jangan menimbulkan keributan. Berkata demikian, Leon Kha Itosu melintangkan tongkatnya seolah-olah hendak menghadang dan mencegah lima orang tokoh Gobi Pai itu meninggalkan ruangan pesta. Kini marahlah Fo Ali Itdia mengerti akan pendirian para pimpinan Gobi Pai, yaitu tidak ingin mencampuri segala urusan Pek Lian Kau yang terkenal sebagai perkumpulan pemerontak. Kalau tidak sangat terpaksa, tentu dia juga tidak mau bermusuhan dengan Pek Lian Kau. Akan tetapi sekarang, ketika melihat betapa dia dan empat orang sutenya hendak diikat kebebasannya, betapa Pek Lian Kau hendak menghina Gobi Pai, maka hal ini tentu saja akan ditentangnya mati-matian. Leon Kha Itosu, aku mengenal siapa engkau. Akan tetapi, jangan dikira bahwa aku takut padamu. Hanya karena kami menjadi utusan Gobi Pai, kami masih menahan sabar dan tidak ingin mengikatkan Gobi Pai dengan Pek Lian Kau dalam permusuhan. Minggirlah dan biarkan kami pergi. Hahaha, tidak semudah itu, Fualiet Pinto juga mengenalmu dan kebetulan sekali berjumpa di sini, Pinto sudah lama ingin sekali mencoba betapa lihainya ilmu pedangmu yang membuat kau dijuluki orang Gobi Kiam Hiap, pendekar pedang dari Gobi. Bagus. Kau menantang? Secara pribadi ataukah atas nama perkumpulan? Kalau atas nama perkumpulan, aku tidak sedih melayani, akan tetapi kalau tantanganmu mengenai pribadi, tentu saja tidak akan kutolak jawab Fualiet dengan sikap gagah. Semua tamu menjadi tegang hatinya. Dua orang itu, Leon Kahi Tosu dan Fualiet keduanya sudah terkenal sebagai tokoh-tokoh besar dalam dunia perselatan dan sebagai orang-orang yang sangat lihai. Kini mereka saling menantang. Tentu saja hal ini sangat menarik hati dan menegangkan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari tempat para tamu dan seorang kakek yang sudah hompong mulutnya tertawa-tawa, kemudian mendengus dan dengan suara sombong sekali berkata, Totiang, mengapa banyak cakap menghadapi dia ini? Aku mendengar bahwa semakin besar julukannya, makin rendahlah kepandainya. Kurasa Gobi Kiam Hiap ini belum tentu benar-benar mampu memainkan ilmu pedang Gobi Kiam Sud. Hehehe kakek itu mengurut-urut kumisnya dan semua orang memandang dengan alis berkerut. Mereka itu sebagian besar mengenal kakek ini, seorang tokoh dunia hitam yang tentu saja semenjak lama menjadi sahabat pekelian kau. Dia berjuluk Hwa Ilojin, kakek baju kembang, karena memang pakaiannya selalu rapi dan terbuat dari kain berkembang. Kakek yang usianya 60 tahun ini pesolek sekali selain pakaiannya rapi dan baru dengan kembang-kembang berwarna mencolok, juga kumis serta jenggotnya terpelihara rapi dan rambutnya selalu mengkilap oleh minyak. Kiranya kakek yang tua badannya ini masih muda hatinya. Karena kakek ini selalu berlagak sombong, biarpun dia terkenal lihai sebagai seorang ahli pedang yang jarang bertemu tanding, maka para tamu memandang dia dengan hati tidak senang. Akan tetapi karena maklum akan kelihayannya, tidak ada yang berani memperlihatkan ketidaksenangan hatinya secara berterang. Fu Aliir tahu siapa kakek yang menghinanya itu, akan tetapi karena yang berhadapan dengan dia adalah Lolkaha Itosu, dia tidak mempedulikan dan berkata lagi kepada Lolkaha Itosu. Kalau tantanganmu bersifat pribadi, nah, aku telah siap berkata demikian, Orang gagah ini mengisyaratkan para sutenya untuk mundur adapun dia sendiri berdiri tegak dengan jari-jari tangan meraba gagang pedangnya yang tergantung di punggung. Bagus, majulah. Sungguh pun tantangan pintu ini ada hubungannya dengan peraturan pekelian kau sebagai tuan rumah, namun biarlah ku tujukan sebagai tantangan pribadi, disaksikan oleh para tamu yang hadir sebagai pibu, adu silat, yang adil. Shingga. Fu Aliir sudah mencabut pedangnya dan gerakannya ini memang nampak tangkas sekali. Pedang itu berkilauan dan sedikit pun tak bergerak berada di tangannya yang kuat dan mantap. Jaga seranganku, Totiang. Wir, Tak, Teringkok. Dua orang itu masing-masing meloncat mundur dan memeriksa senjata masing-masing. Pertemuan tongkat dengan pedang tadi membuat telapak tangan mereka terasa panas dan tergetar, tanda bahwa kekuatan mereka sangat berimbang. Mereka saling pandang, menggeser kaki, lalu keduanya menerjang maju. Terjadilah pertandingan yang seru dan hebat. Bentakan-bentakan mereka diseling suara bertemunya tongkat dan pedang. Setelah lewat lima puluh jurus, diam-diam lol KHAI Tosu harus mengakui kehebatan ilmu pedang Gobi Kiam Sud yang dimainkan oleh Fu Aliit. Ilmu pedang itu memiliki dasar pertahanan yang sangat kuat, membuat tongkatnya sama sekali tidak mampu mendekati tubuh lawan, bahkan kadang-kadang sinar pedang mencuat dan nyawanya terancam. Hiya-ah-ah tiba-tiba Tosu itu memeki, menangkis pedang dan mengerahkan sinkang untuk membuat pedang melekat pada tongkatnya, kemudian tangan kirinya melancarkan totokan ke tubuh lawan dengan ilmu totopek-tokci. Heiit-fu Aliit juga memeki, pedangnya diputar sehingga terlepas dari lekatan, tubuhnya miring mengelap dari totokan dan sekali pedangnya berkelebat, Sinar pedang menyambar ke arah lengan kiri lawan. Ak-ah Loh Kha Itosu meloncat mundur dan memutar tongkatnya. Terang-terang. Kembali keduanya meloncat mundur lagi, dan karena pertemuan tongkat dengan pedang sedemikian hebatnya, membuat keduanya terhuyung. Akan tetapi Loh Kha Itosu sudah menempelkan ujung tongkat bambu ke mulutnya dan melihat ini, Fo Aliit memutar pedangnya yang berubah menjadi sinar bergulung-gulung melindungi seluruh tubuhnya. Belasan batang jerum yang ditiupkan melalui tongkat bambu yang dipergunakan sebagai tulup, senjata peniup, itu terpukul runtuh oleh cahaya pedang, dan Fo Aliit langsung menyerbu lagi kepada lawannya. Pedangnya digerakkan makin gencar dan kecepatannya tidak dapat diatasi oleh lawan yang terdesak dan terus mundur-mundur. Terang-gat. Krek. Loh Kha Itosu berseru kaget dan cepat meloncat jauh ke belakang. Tongkatnya tinggal sejengkal saja di tangannya karena sudah patah, dan lengan bajunya yang sebelah kanan robek, tampak kulitnya berdarah sedikit karena kulit itu sudah tercium pedang. Biarpun tidak keroboh, jelas sudah disaksikan oleh para tamu bahwa dalam pibu itu, Loh Kha Itosu telah dikalahkan oleh Fo Aliit, jago dari Godipai itu. Empat orang sute dari Fo Aliit bertepuk tangan dan bersorak, dan perbuatan ini segera diikuti oleh sebagian dari para tamu yang diam-diam berpihak kepada Godipai. Hahaha, Loh Kha Itosu benar-benar tidak dapat meninggalkan watak pendekah yang selalu mengalah mendadak Hwa Ilojin meloncat ke depan, mengebut-ngebutkan baju kembangnya dengan lagak angkuh. Kalau Loh Kha Itosu tadi tidak mengalah, tentu saja dengan mudah dapat menjatuhkan Fo Aliit karena ternyata bocah ini sama sekali belum becus mainkan ilmu pedang Gobi Kiam Sud, Hanya ngawur saja. Ucapan ini tak kabur dan menghina bukan main sehingga empat orang sute dari Fo Aliit sudah mencabut pedang masing-masing dan meloncat maju hendak menyerang. Sute, mundur Fo Aliit membentak empat orang itu yang terpaksa mundur lagi sambil menyimpan pedang masing-masing. Hahaha, mengapa mundur? Fo Aliit, coba kau pamerkan ilmu pedangmu yang rendah itu, boleh kau dibantu oleh empat orang sutemu, biar agak seimbang. Aku akan menghadapimu dengan tangan kosong saja. Ilmu pedangmu masih kosong, tanpa isi, bila tadi Loh Kha Itosu tidak mengalah. Dalam beberapa jurus saja kau tentu kalah. Fo Aliit melangkah maju, mukanya merah sekali. Karena penghinaan atas dirinya sebagai utusan Gobi Pai merupakan penghinaan yang dilontarkan pula kepada Gobi Pai, maka dia lalu berkata lantang, Hwa Ilujin, engkau adalah seorang tua yang tidak patut dihormat oleh yang lebih muda. Aku tahu mengapa engkau berlagak seperti sekarang ini. Karena engkau pernah dikalahkan oleh suhuku, dan karena tak berani membalas kepada suhu, maka kini engkau hendak menebus rasa malu itu dengan berlagak dihadapanku. Akan tetapi jangan disangka aku takut menghadapi lagakmu. Muka kakek itu berubah menjadi merah sekali. Dia merasa terpukul dan karena apa yang diucapkan oleh Fo Aliit itu memang kenyataan, dia tidak mampu membantah lagi. Memang, setahun yang lalu dia sudah roboh dalam pertandingan melawan Kau Kong Hwasio, guru jago Gobi Pai itu. Sebetulnya, mengingat bahwa Kau Kong Hwasio merupakan tokoh kedua di Gobi Pai, kekalahan itu tidaklah amat memalukan. Akan tetapi dasar watak Hwa Ilujin amat tinggi hati, kekalahannya itu membuat hatinya penasaran dan mendendam. Dia lalu memperdalam ilmu pedangnya, dan secara diam-diam mempelajari ilmu pedang Gobi Kiam Sud untuk mencari tahu kelemahan ilmu pedang ini. Namun, karena maklum akan kelihayaan Kau Kong Hwasio, dia tidak berani semibrono membalas dendamnya dan sekarang, di pekelian Kau, begitu bertemu dengan murid-murid musuhnya itu, tentu saja dia mendapat kesempatan untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya dan membalas kekalahannya. Dapat dibayangkan betapa marahnya ketika ternyata Fuali It sudah tahu pula akan kekalahannya itu, bahkan menghinanya di hadapan orang banyak. Fuali It, manusia sombong bentaknya dan tangan kanannya bergerak cepat merabah punggung sehingga tampak sinar berkelebat karena dia sudah mencabut pedangnya. Majulah dan aku akan membuktikan bahwa ilmu pedang Gobi Kiam Sud hanyalah kosong belaka. Lihat, dengan pedangku ini aku akan melucutimu tanpa melukaimu, sebab itu tak perlu kau takut akan terluka, hahaha. Fuali It yang masih memegang pedangnya itu sudah melangkah maju. Orang-orang Gobi Pai tak pernah takut mati atau terluka. Kalau kau menantang, majulah, Hwa Ilojin. Hahaha, seranglah. Majulah dan jaga baik-baik. Aku akan merampas pedangmu dan mematahkannya seperti sebatang lidi kakek itu mengejek. Fuali It maklum bahwa meskipun sombong, kakek baju kembang ini memiliki ilmu pedang yang liai, maka dia tidak mau bersikap sungkan lagi, segera saja dia menerjang dengan dasyat, menggunakan jurus pilihan. Hwa Ilojin menyambut sambil tertawa. Hahaha, inikah jurusmu yang terlihai? Aih, tidak seberapa. Kakek itu menggerakkan pedangnya menangkis dan begitu dua batang pedang bertemu dia membuat gerakan memutar sambil mengerahkan singkangnya. Fuali It terkejut bukan main karena pedangnya melekat dan terbawa oleh putaran pedang lawan. Betapapun ia berusaha mempertahankan, dia kalah tenaga sehingga pedangnya terus berputar sampai akhirnya dengan bentakan nyaring, kakek itu membuat gerakan membetut secara mendadak dan Fuali It berteriak kaget, pedangnya terlempar ke atas. Hwa Ilojin menyambar pedang lawan itu dengan tangan kirinya, sambil tertawa hahahihi menekuk pedang itu di lututnya. Letak pedang patah menjadi dua dan tiba-tiba menyambitkan patahan pedang ke arah Fuali It pada saat itu pula tampak dua sinar kecil menyambar dan dua batang patahan pedang disambar runtuh. Sebelum Hwa Ilojin dapat mencari siapa penolong lawannya ini, dari rombongan tamu tahu-tahu keluar dua orang pemuda, keduanya memegang sebatang kayu kurang lebih satu meter panjangnya dan mereka seperti berkejaran menghadang di antara Fuali It dan Hwa Ilojin. Fuali It maklum bahwa ada dua orang yang diam-diam menolongnya. Dia menghela napas panjang mengingat akan kelihayan Hwa Ilojin, lalu melangkah mundur mendekati parasutenya. Sementara itu, semua orang tertarik memandang dua orang pemuda yang berkejaran itu. Mereka ini bukan lain adalah Kun Liong dan Kongtek. Tadi pada saat Li Kongtek berani membela pengantin wanita dari kemarahan ayahnya, pemuda tinggi besar dan gagah ini sudah menarik perhatian banyak orang. Kini melihat dia muncul kembali dan mengejar-ngejar seorang pemuda tampan lain yang cukup aneh. Pemuda yang rambut kepalanya amat pendek dan awut-awutan, tentu saja semua tamu menjadi terheran-heran maka semua mat memandang penuh perhatian. Yang menarik hati mereka adalah sikap pemuda berambut pendek yang dikejar-kejar, karena sikapnya mengejek dan jelas sekali meniru lagak Hwa Ilojin. Haha, majulah dan aku akan membuktikan bahwa ilmu pedang Gobi Kiamsut hanyalah kosong belaka. Lihat, dengan pedangku ini aku akan melucutimu tanpa melukaimu, sebab itu tak perlu kau takut akan terluka. Hahaha, kata Kun Leong sambil berdiri dengan lagak persis seperti lagak Hwa Ilojin ketika menantang Fuali Irtadi. Kongtek yang telah dibisiki oleh Kun Leong untuk melakukan sandiwara mengejek Hwa Ilojin dan memancing perhatian orang agar Hang Kha Ihoatsu bisa bekerja dengan leluasa di sebelah dalam, segera menanggapi dan menjawab, seorang gagah tidak takut mati, tidak seperti engkau. Aku sih bukan orang gagah, kalau untuk mati nanti dulu, akan tetapi ilmu pedangku tiada bandingannya di kolong langit. Majulah dengan lagak dibuat-buat Kun Leong menantang. Awas, Hai Iit Kongtek menyerang dengan pedang kayunya, persis lagak seorang badut. Hiyaaah, lihat ilmu pedangku monyet tua mabuk Madat Kun Leong berteriak sambil menangkis, lagaknya persis seperti yang dilakukan Hwa Ilojin tadi. Melihat ini, banyak tamu tertawa terpingkal-pingkal, apalagi ketika dua orang pemuda itu sudah bertanding dengan lagak dibuat-buat. Siapa tidak akan tertawa melihat Kongtek menyerang dengan gerakan lambat sekali sehingga tentu saja sangat mudah dilakan, kemudian melihat Kun Leong membalas dengan gerakan pedang kayu itu perlahan-lahan menempel pedang lawan, kemudian sambil berteriak nyaring dia memutar-mutar kayu di tangannya. Kongtek membiarkan ranting pada tangannya ikut berputar-putar, kemudian melepaskan ranting yang terlempar ke atas. Kun Leong meniru gerakan Hwa Ilojin tadi, menyambar kayu itu, lalu mematahkannya di atas lututnya. Letak kayu itu patah menjadi dua dan seperti gerakan Hwa Ilojin tadi, Kun Leong melemparkan patahan kayu. Kemudian, seperti dua batang anak panah, dua potong kayu itu meluncur ke arah, meja semah yang dan tosup teg, liankau yang baru saja menyalakan lilin melongo terkejut karena tiba-tiba dua batang lilin yang dinyalakannya itu padam dan patah-patah. Keadaan menjadi gaduh dan kacau. Leong Bukong dan Chia Gio Keng yang tadi dibujuk oleh Tian Hwa Ijinjin untuk melakukan upacara sembah yang, segera bangkit berdiri dan memandang ke arah Kun Leong dan Kongtek. Akan tetapi mereka tidak dapat mengenal Kun Leong yang sekarang kepalanya sudah berambut, dan sepasang calon mempelai itu memandang marah karena menganggap bahwa kedua orang pemuda itu sengaja hendak mengacau pesta pernikahan mereka. Juga Ketua Pek Lian Kau memandang penuh curiga, dua alisnya berkerut dan sepasang matanya yang mengeluarkan sinar aneh berpengaruh itu memandang penuh selidik. Para tamu banyak yang tertawa geli menyaksikan lagak Kun Leong, secara diam-diam mereka merasa puas bahwa Hwa Ijinjin yang bersikap sombong dan tidak mereka suka itu sekali ini dipermainkan orang, sungguh pun mereka merasa khawatir juga bahwa tentu kakek itu akan turun tangan dan akan celakalah dua orang pemuda yang main-main itu. Dan memang Hwa Ijinjinjin sudah memandang dengan muka merah dan mat mendelik ke arah Kun Leong. Tadinya, pada saat melihat dua orang muda itu muncul dan berlagak, dia mundur dan berdiri di pinggir sambil ikut menonton, menyangka bahwa mereka memang hendak bertanding silat dan sengaja hendak mengembirakan pesta pernikahan. Tetapi ketika melihat lagak Kun Leong yang jelas dibuat-buat dan sengaja meniru gerakan-gerakannya tadi, mukanya langsung menjadi pucat saking marahnya dan sekarang dia memandang dengan mat mendelik seolah-olah hendak menelan pemuda itu bulat-bulat. Melihat betapa semua tamu, juga ketua pekylian kau dan sepasang Mempelai sedang memperhatikan, Hwa Ijinjinjinji merasa semakin malu dan terhina. Tahulah dia bahwa dua orang pemuda itu sengaja mempermainkannya. Jahanam keparat gerutunya sambil melangkah maju. Kun Leong pura-pura tidak melihat kakek ini dan dengan memutar-mutar pedang kayunya Seperti lagak HWA Ilejin sesudah tadi menang bertanding, dia melintangkan pedang itu dengan gerakan aksi di depan dada sambil membusungkan dadanya dan berkata, siapa bilang aku si tua bangka tidak hebat? Siapa bilang aku pernah dikalahkan seorang ketua? Hahaha, di samping liai, akulah si manusia sombong, tua bangka yang suka berlagak, hahaha, mampuslah. Kun Leong cepat miringkan tubuhnya ketika ada hawa hangat menyambar dari samping, maka pukulan HWA Ilejin meleset, hanya mengenai angin saja. Tokak pedang di tangan Kun Leong sudah menyambar keras dan dari samping sudah memukul tulang lengan HWA Ilejin. Kakek itu menggigit bibir menahan seruan kesakitan, kemudian menggosok-gosok lengan yang tertukul, lalu menyerang lagi sambil membentak, bangsat keparat. Kun Leong pura-pura kaget dan seperti baru melihat bahwa ada orang mengamuk dan menyerangnya. Dia cepat melomcat ke belakang dan berseru, eh, 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 kenapa kau tua bangka marah-marah? Semua orang menahan senyum. Biarpun mereka merasa khawatir sekali, mereka juga merasa geli menyaksikan sikap pemuda tampan itu yang jelas sengaja mempermainkan kakek pesolek itu. Betapa beraninya pemuda ini, pikir mereka. HWA Ilejin semakin marah. Tadinya dia ingin memaksa pemuda itu mengaku nama dan mengapa memusuhinya, akan tetapi kemarahan membuat dia tidak sabar lagi dan ingin lekas-lekas merobohkan pemuda kurang ajar ini. Dia menerjang kembali dengan tangan kosong, menghantam bertubi-tubi dengan kedua tangannya sambil mengerahkan seluruh singkangnya. Wut-wut, wir, tak, des. Orang-orang bersorak gembira. Memang lucu sekali. Kun-liong yang diserang kalang kabut itu kelihatan terdersak, lari sana-sini, meloncat kacau ke kanan-kiri, tongkatnya atau pedang kayunya bergerak tidak karuan, akan tetapi akibatnya, dari HWA Ilejin terkena pukulan sampah menjendol dan punggungnya kena gebuk satu kali, cukup keras sehingga debu mengebul dari punggung baju. Kun-hoat, ilmu silat tangan kosong, bagus. Kun-hoat bagus, Kun-liong berseru sambil memuji-muji. Jelas bahwa pujian ini merupakan ejakan. Ilmu silat tangan kosong yang dimainkan HWA Ilejin sama sekali tidak berhasil memukulnya, bahkan dalam segerakan saja kakek itu telah dihadiahi satu kali kempelangan di kepala dan satu kali gebukan pada punggungnya, mana bisa disebut Kun-hoat bagus. Dalam kemarahannya yang luap-luap, HWA Ilejin juga terkejut. Pemuda itu meskipun gerakannya kacau balau seperti seekor menyut menari, akan tetapi sudah jelas semua pukulannya meleset, bahkan secara aneh dia telah dihajar dengan tongkat. Sebenarnya tidaklah mengherankan kalau kakek itu dengan mudah bisa dihajar oleh Kun-liong. Memang harus diakui bahwa HWA Ilejin telah memiliki ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi, seperti halnya dalam ilmu ketangkasan apapun juga, apabila berhadapan dengan lawan yang tingkatnya lebih tinggi, maka semua ilmunya menjadi tidak ada artinya karena dia kalah cepat, kalah tenaga, dan kalah lihai. Kun-liong sekarang telah menjadi seorang yang tingkat ilmu kepandainya sulit diukur sampai di mana tingginya, sebab itu dengan mudah dia mempermainkan HWA Ilejin. Serat, singg. HWA Ilejin yang amat marah sekarang telah mencabut pedangnya dan tanpa membuang waktu lagi dia sudah menggerakkan pedang menyerang Kun-liong dengan ganas sekali. Terdengar suara berdesing-desing dan pedang di tangannya berubah menjadi sebelum sinar terang yang menyambar-nyambar ke arah Kun-liong. Kun-liong melihat datangnya serangan pedang, cepat-cepat menghindarkan diri dengan mengelak cepat ke kanan-kiri, melompat ke depan belakang, menangkis dengan ranting sambil berseru, Kiam Hoat, ilmu pedang, bagus. Kiam Hoat bagus. Akan tetapi seruannya ini bernada mengecek dan tiba-tiba saja dia menggetarkan kayu di tangannya, menangkis pedang sambil mengerahkan sinkang istimewa yang dahulu dialatih dari Bun Hoat Tosu sehingga pedang lawan itu melekat pada rantingnya dan tidak dapat dilepaskan kembali. Selagi lawannya terkejut, dia telah menggerakkan ranting itu, diputar-putar seperti gerakan Hwa Ilojin ketika merampas pedang di tangan Foaliir tadi. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa Hwa Ilojin ketika tanpa dapat dia tahan lagi, pedangnya ikut terbawa oleh putaran ranting, makin lama semakin cepat. Dia sudah mencoba untuk mempertahankan pedangnya dengan mengerahkan sinkang pada tangan kanan, namun makin lama gerakan memutar itu makin kuat sehingga dia maklum bahwa tidak mungkin lagi dia mempertahankan pedangnya. Kakek ini sangat terkejut dan kini maklumlah dia bahwa ternyata pemuda ugal-ugalan itu mempunyai ilmu kepandayan yang hebat sekali. Untuk menjaga gengsinya, dia tidak mau menyerah kalah begitu saja dan tiba-tiba tangan kirinya dengan jari terbuka menotok ke arah lambung lawan. Duh! Hwa Ilojin makin kaget. Totokannya bertemu dengan daging kenyal yang ulet dan kuat seperti karet. Dan pada saat itu pula tangan kiri pemuda yang menjadi lawannya juga bergerak cepat dua kali dan Hwa Ilojin merasa betapa kaki dan tangannya tidak dapat digerakannya lagi. Dia telah tertotok lumpuh. Pada saat yang sama, pedangnya sudah terampas, terlepas dari pegangannya dan menghunjam ke atas tanah, kemudian tiba-tiba pemuda itu menendang dan tubuhnya yang sudah tidak mampu bergerak itu terlempar jauh ke belakang. Jadilah kau toa pekong di meja sembah yang itu seru kun liong sambil menendang hingga tubuh kakek itu mencelat ke arah meja sembah yang, di mana atas anjuan ketua pek, lian kau, sepasang mempelai sedang berlutut karena hendak melakukan upacara sembah yang tanpa mempedulikan pertempuran. Beres! Berakak! Meja sembah yang rinset dan tubuh Hwa Ilojin terbanting di atas meja, kerlentang dan mukanya berlepotan kuah masakan, matanya terbelalak dan mulutnya terbuka lebar. Biarpun ilmu kepandayan kun liong amat mengejutkan orang, namun peristiwa itu kelihatan lucu sehingga terdengar suara ketawa di sana-sini mencertawakan Hwa Ilojin. Karena untuk beberapa kali meja sembah yang terganggu, Liong Bukong dan Chia Chokeng menjadi marah sekali. Terutama sekali Liong Bukong yang merasa bahwa upacara sembah yang yang akan mengesahkan pernikahannya dengan Giyokeng selalu menjadi terhalang. Sambil berseru keras tubuhnya mencelat ke arah Kun Liong dan tanpa banyak cakap lagi tangannya menampar ke arah pelipis Kun Liong. Sebuah tamparan yang amat keras dan mengandung tenaga sinkang yang akan dapat membuat pecah kepala orang yang ditampar. Plak-plak-plak! Tiga kali Kun Liong menangkis pukulan bertubi-tubi itu dan pada yang ketiga kalinya dia sengaja mengerahkan tenaga sehingga Bukong hampir terpelanting. Bukong terkejut sekali. Tidak disangkanya pengacau muda ini lihai bukan main. Namun dia tidak menjadi takut dan sudah menerjang lagi dengan pukulan yang lebih dasyat lagi. Orang jahat, beraninya engkau mengganggu kami bentakan ini keluar dari mulut Giyokeng yang telah ikut menerjang maju dan menyerang Kun Liong. Melihat Giyokeng menyerangnya, Kun Liong yang sedang menghadapi Bukong menjadi terkejut sekali. Pundaknya terpukul dan dia terpelanting, namun dapat meloncat bangun kembali. Kakinya cepat menyambar dan ujung kakinya menotok lutut Bukong. Selagi Bukong hampir roboh, dia sudah mendorong dengan telapak tangannya, membuat Bukong terlempar dan terbanting ke atas tanah. Giyokeng Kun Liong menegur, suaranya memperingatkan. Tetapi Giyokeng yang sedang berada dalam pengaruh obat tidak mengenalnya, bahkan menganggap bahwa pemanggilan namanya itu adalah sebuah kekurang ajaran. Apalagi melihat betapa Bukong terpukul sampai terjengkang, dia menjadi makin marah. Sambil berseru keras Giyokeng memukul lagi. Kun Liong menggerakkan kedua tangannya, menangkap kedua pergelangan tangan darah itu sambil berbisik, Giyokeng. Pada waktu itu, lima orang tosup Buklian Kau sudah datang dan menerjang Kun Liong dengan senjata tongkat di tangan. Mereka adalah pembantu-pembantu yang disuruh oleh ketua Buklian Kau untuk turun tangan menangkap pemuda pengacau itu. Li Kongtek berteriak keras, meloncat lantas menyambut mereka dengan pukulan dan tendangan. Melihat ini, pihak tamu menjadi ribut dan mereka langsung terpecah menjadi dua bagian, ada yang menentang dan ada pula yang membantu Peklian Kau sehingga tempat pesta itu segera berubah menjadi medan pertempuran yang kacau balau. Kesempatan ini tentu saja segera dipergunakan oleh mereka yang memang sudah saling bermusuhan dan saling mendendam untuk melampiaskan kebencian mereka dan untuk saling serang. Akan tetapi sebagian besar dari para tamu tidak mau turut mencampuri pertempuran itu, hanya mundur dan menonton di pinggiran, bahkan yang tak mau terlibat, diam-diam telah meninggalkan tempat itu. Sementara itu, di sebelah dalam bangunan juga terjadi peristiwa yang luar biasa. Ketika pendekar sakti Chia Keng Hang dalam keadaan pingsan digotong ke dalam, para tosup Peklian Kau lalu merebahkan yang di atas pembaringan. Mereka sudah menerima tugas dari ketua mereka dan tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap pendekar yang berbahaya itu. Maka, begitu merebahkan tubuh Chia Keng Hang di atas pembaringan, seorang siap untuk menotok jalan darah membuat lumpuh, ada yang sudah siap dengan belenggu, dan ada pula yang telah mengeluarkan obat cair untuk dicekokkan kepada pendekar itu, yaitu obat racun perampah singatan. Tiba-tiba terdengar bentakan dari luar. Tahan dulu. Empat orang tosup tua itu terkejut dan menengok. Ketika mereka melihat seorang kakek yang pakaiannya kemedoran, celananya kotak-kotak, bajunya kembang, kepalanya ditutup kopiah bayi, mereka terkejut dan siap untuk menyerang. Akan tetapi kakek itu mengangkat tangan kanannya ke atas, dan terdengarlah suaranya yang penuh wibawa, tolol, apakah kalian tidak mengenal ketua kalian sendiri? Aku adalah Tian Hwa Chin Jin. Sungguh aneh sekali. Tiba-tiba saja penglihatan empat orang tosup tua itu berubah dan cepat mereka menjurah kepada kakek itu yang sekarang kelihatan seperti ketua mereka. Padahal kakek itu sesungguhnya adalah Hang Kha Iho Atsu yang sudah mempergunakan Ho Atsut yang amat kuat untuk mempengaruhi orang-orang petelian kau dan menolong Chia Keng Hong. Keluarlah kalian berempat dan biarkan aku berdua dengan Chia Tai Hiap, kembali Hang Kha Iho Atsu berkata kering. Empat orang tosup itu menangguk. Tanpa berkata sesuatu seperti dalam mimpi mereka lalu melangkah keluar dari dalam kamar.